Intro Dudulah dengan santai, letakkan telapak tangan Anda pada lutut. Secara mendalam, rotasikan, pinggul ke dalam seperti gerakan memutar atau menggiling. Relaxlah saat menggerakkan. Jadikanlah seperti meditasi yang bergerak. Lakukan 26 rotasi atau sekitar 1-2 menit pada setiap arah putaran. Keuntungan pada latihan ini, membuka energi pada tulang bawah, memicat organ dalam tubuh, dan membantu pencernaan. Duduklah dengan santai, pegang pergelangan kaki Anda. Saat Anda menghirupu darah secara kuat, jaga pundak tetap relax dan kepala tegak. Jangan menggerakkan kepala naik dan turun. Saat menghirup, rasakan energi menurun ke tulang belakang. Saat Anda membuang udara, rasakan energi itu keluar. Untuk mengakhiri, hirup udara secara mendalam. Tahan dulu, keluarkan, dan relax. Duduk dengan tenang dan rasakan sirkulasi energi dalam tulang belakang Anda dan pada seluruh tubuh. Keuntungan gerakan ini, mensimulasi dan meregangkan tulang belakang bagian bawah. Duduklah pada tumit Anda, letakkan telapak tangan mendatar pada paha. Lanjutkan, melenturkan bagian punggung dengan nafas yang mudah. Lakukan ini 1-2 menit. Keuntungan gerakan ini adalah bekerja pada tulang belakang bagian tengah. Duduklah dengan tumit Anda, letakkan kedua telapak tangan pada pundak. Ibu jari di belakang dan jemari lain di depan. Dari nafas, putar ke kiri, keluarkan. Putar ke kanan, putar juga kepala Anda mengikuti gerakan. Semakin lama, rasakan sebuah rotasi pada tulang belakang Anda. Pertahankan siku sejajar dengan lantai. Hal ini membuat lengan dapat berputar dengan lebih bebas dengan tubuh. Lantai ini dapat juga dilakukan dengan berdiri. Lanjutkan 1-2 menit atau 26 kali. Untuk mengakhiri, saat di tengah tarik nafas, tahan sebentar, pertahankan bentuk perut, Keluarkan udara, relax, dan rasakan sirkulasi energi, terutama pada jantung. Keuntungan gerakan ini dapat membuka pusat jantung dan menstimulasi tulang belakang bagian atas. Dalam posisi bersilah, letakkan telapak tangan di belakang leher dengan venus lock atau masing-masing jari pada telapak tangan saling mengkait dan lengkungkan, tapi usahakan jangan sampai membungkuk pinggang Anda. Coba dekatkan siku tangan Anda sampai ke lantai di sebelah paha. Tarik nafas saat melengkung ke kiri dan keluarkan saat ke kanan. Jangan membungkuk, tapi hanya pinggang saja yang melengkung. Latihan ini dapat dilakukan dengan berdiri. Lakukan 1-2 menit atau 26 kali. Keuntungan gerakan ini dapat menstimulasi hati dan usus dan meningkatkan fleksibilitas tulang belakang. Masih duduk di tumit atau posisi bersilah. Angkat kedua bahu ke atas saat menghirup udara dan turunkan saat melepaskan. Lakukan ini 1-2 menit. Untuk mengakhiri, tarik nafas saat bahu diangkat. Tahan, pertahankan bentuk perut dan rileks. Keuntungan gerakan ini mengendurkan tekanan pada bahu dan merilekskan punggung bagian atas. Duduk tegak tetapi dengan tulang belakang yang rileks. Atur kepala sehingga seolah-olah Anda duduk di atas tulang belakang. Dengan menggerakkan dengan mudah kepala ke belakang dan mengembalikan juga dengan mudah. Putar leher pelan-pelan pada satu arah dan kemudian pada arah lainnya. Biarkan berat kepala yang menggerakkan kepala. Lakukan gerakan ini seolah-olah kepala Anda mengitari leher. Lakukan ini dengan metode sehingga bergerak pelan-pelan saat titik yang sempit dan bekerja pada area tekanan. Paling tidak satu menit untuk tiap arah putaran. Untuk mengakhiri, setiap pelatihan ini duduk dengan tenang dan merasakan sensasi dalam tubuh Anda dan tulang belakang Anda. Keuntungan gerakan ini menghilangkan tekanan pada leher dan menstimulasi kelenjar tiroid. Merebahlah terbalik pada lantai dengan telapak tangan di bawah bahu atau tiarap. Saat menarik nafas, lakukan pelan-pelan naikkan tulang belakang. Dimulai dengan hidung, kemudian dagu. Selanjutnya dengan dorongan kedua tangan, rasakan sensasi ruas demi ruas tulang belakang sampai menuju posisi yang paling tinggi yang Anda bisa lakukan. Konsentrasilah pada pengenduran dari jantung ke atas. Bernafaslah selama mungkin saat Anda posisi ke atas. Lakukan ini 2-3 menit. Untuk mengakhiri gerakan, tarik nafas, tahan, dorong energi ke atas tulang belakang dengan perut mengempis. Meluarkan nafas dengan pelan-pelan turun dengan ruas per waktu. Relax, relax, dan relax. Keuntungan latihan ini menguatkan punggung bagian bawah dan menghilangkan tekanan pada punggung dan menyeimbangkan aliran energi seksual dengan energi pusat. Merebahlah pada tempat yang nyaman. Tekuk kedua kaki, tarik kedua kaki yang ditekuk tadi menuju ke dagu. Pegang dengan lengan, kemudian berbayanglah ke depan dan ke belakang dengan tulang belakang. Lakukan dengan halus untuk memicat dari bagian leher sampai tulang belakang. Lakukan gerakan ini 1-2 menit. Keuntungan gerakan ini dapat mengalirkan energi dan merilekskan tulang belakang. Tarik nafas saat melenturkan ke bawah tulang belakang Anda dan arahkan kepala ke atas. Keluarkan nafas saat Anda melenturkan tulang belakang Anda ke atas dalam bentuk melengkung dengan kepala ke bawah. Pertahankan lengan tetap lurus. Lanjutkan secara berirama dengan pernapasan yang kuat. Tingkatkan kecepatan seiring dengan makin fleksibelnya tulang belakang. Lakukan gerakan ini 1-3 menit. Untuk mengakhiri, tarik nafas dengan kepala ke atas. Tahan. Dorong energi ke atas tulang belakang dengan perut mengempis. Keluarkan nafas dan relax dengan duduk di atas tumit. Duduk dengan tenang dan biarkan nafas melambat. Rasakan aliran energi. Konsentrasikan pada ening. Keuntungan gerakan ini terkenal dengan nama kuda lini gundalini siropraktor. Bila dilakukan secara reguler, akan mengendurkan dan memperbaiki tulang belakang Anda. Buka kedua kaki sejauh mungkin. Pegang pada pergelangan kaki atau pada jemari kaki atau tempat lain di kaki di mana Anda masih mungkin untuk menjaga kedua kaki tetap lurus. Tarik nafas saat di tengah dan buang nafas saat menyentuh ke kaki kiri. Tarik nafas di tengah dan buang nafas saat menyentuh kaki kanan. Bergeraklah dari pinggul untuk membuka panggul. Indari membelokkan dan melengkungkan tulang belakang bagian atas. Jaga tulang belakang lurus dan nyaman dan dapatkan pengenduran di punggung. Renggangkan otot tetapi jangan menegangkannya. Lanjutkan dengan nafas yang kuat. Lakukan gerakan ini 1-2 menit. Untuk mengakhiri, tarik nafas saat di posisi di tengah. Tahan nafas Anda. Gunakan kempiskan perut dan kemudian relax. Satukan kedua kaki dan pantulkan ke atas atau ke bawah beberapa waktu untuk merelekskan otot dan memijaknya. Keuntungan gerakan ini membuka panggul dan meregangkan otot kaki. Kedua kaki terbuka. Bawa telapak kaki kanan ke paha kiri. Lakukan secara perahan. Lakukan kaki kiri untuk memegang cemari kaki atau pergelangan kaki atau lainnya yang terasa nyaman. Usahakan kaki tetap mendatar pada lantai. Bernafaslah yang lama dan dalam. Lakukan gerakan ini 1-2 menit pada tiap sisi. Untuk mengakhiri, tarik nafas dalam-dalam dan keluarkan beberapa waktu dengan mendalami peregangan. Selanjutnya, pantulkan kedua kaki dan pijat. Ganti sisi dan ulangi. Keuntungan gerakan ini dapat meregangkan otot kaki dan mengendurkan punggung bagian bawah. Teku lutut Anda dan tarik tumit ke arah pusar menyerupai posisi duduk bersilah. Pertahan negan kaki menempel pada lantai. Pegang pergelangan kaki dan berpeganglah pada keduanya. Pelan-pelan angkat pinggul. Lengkungkan tulang belakang dan tarik ke pusar atas. Saat Anda menarik, perlahan tarik nafas melalui hidup. Tahan nafas ketika menegangkan ke atas. Angkat setinggi dan senyaman mungkin. Kemudian perlahan turunkan dengan rileks lagi pada saat Anda mengeluarkan nafas melalui hidup. Untuk mengakhiri gerakan, tarik nafas dan tahan nafas untuk beberapa detik. Dorong pusar dan pertahankan posisi itu. Kemudian rileks. Regangkan kaki. Benar-benar rileks dan rasakan efek energi pada latihan ini. Jika Anda tidak bisa mencapai pergelangan kaki, biarkan dengan tangan Anda menjadi pegangan untuk membantu mengangkat. Kalau Anda pernah menderita nyiripung bagian bawah atau encok terlebih dahulu, Anda mencek kondisi ini ke dokter sebelum memulai gerakan. Keuntungan gerakan ini adalah mengurangi stress pada perut. Latihan ini memberikan tambahan energi secara cepat ke tubuh Anda yang tetap bertahan sampai sehari. Latihan ini juga menstimulasi kelenjar tiroid Anda. Latihan ini membuat Anda bernafas lebih dalam dan menambahkan padahal energi. Juga menggerakkan energi dari tulang belakang bagian bawah ke bagian atas. Relax pada punggung. Tangan di samping, telapak tangan menghadap ke atas. Rasakan sensasinya dalam tubuh Anda dan nikmati rasanya. Dengan melakukan latihan ini, Anda mungkin akan menambah tinggi badan Anda lebih dari 2 inci atau hampir 5 cm. Anda dapat menambahkan dari cairan tulang belakang dan masing-masing ruasnya. Jadi, berapa banyak ruas dari tulang belakang yang ada? Lakukan perhitungan matematika sekarang. Lakukan gerakan mana lungkup. Angkatlah kaki dan tangan ke atas. Tahanlah bobot Anda dengan perut. Tahan sampai 5 hitungan. Istirahatkan sejenak dan ulangi 10 kali latihan. Melompat merupakan salah satu cara ampuh untuk menambah tinggi badan Anda. Karena dengan melompat otot kaki Anda akan terstimulasi. Lompatlah setinggi mungkin. Angkat juga kedua tangan Anda. Lompatlah seakan-akan Anda ingin menggapai sesuatu yang letaknya di atas Anda. Lakukan gerakan ini minimal 5-10 menit tiap harinya. Menendang Kita juga dapat melakukan tendangan untuk menambah tinggi badan kita. Berdirilah dengan kaki yang lebar dan angkat satu kaki kemudian lakukan tendangan. Ulangi minimal 20 tendangan pada satu kaki dan kemudian beralih ke kaki yang lain. Lakukan latihan ini selama 20 kali. karena dapat memperpanjang tulang kering dan paha yang tentu saja juga bermanfaat untuk menambah tinggi badan Anda. Carilah tempat yang bisa Anda gunakan untuk berayun. Kemudian cobalah untuk memegang palang vertikal itu dengan kedua tangan Anda. Untuk awal mulanya bisa menggunakan kursi pendek sebagai jalan. Palang vertikal ini dapat juga berbentuk silinder ataupun kotak. Kalau tidak ada palang khusus maka Anda dapat menggunakan kursen jintu. Posisi telapak tangan adalah membelakai kenda dan posisi cembul usahakan agar tidak menyentuh jari-jari yang lain. Biarkan tubuh Anda bergantung lurus dengan jari kaki menuju ke lantai. Jika ketinggian palang terlalu pendek maka Anda dapat menekuk kaki Anda sehingga kaki Anda jauh dari lantai. Posisikan kepala Anda di antara kedua lengan tangan Anda sehingga kedua telinga terlekak di depan disep. Dan cobalah untuk menekukkan potot kedua bangun Anda. Bergantunglah selama 10 detik kemudian 10 detik kemudian ambil 10 detik untuk bernafas lalu bergantung lagi selama 10 detik tingkatkan waktu setelah beberapa sesi menjadi 20 detik kemudian 15 detik istirahat usahakan saat bergantung cobalah untuk berayun ke depan dan ke belakang hitunglah berapa ayunan yang Anda bisa dan cobalah untuk tingkatkan dasarnya cobalah untuk meregangkan pada balang sekitar 5-10 menit diet tinggi badan malam hari jam 6 malam minumlah 1 sendok makan madu 1 gelas air putih kemudian lakukan olahraga setelah olahraga minumlah 1 gelas susu berkalsium tinggi contohnya haylo atau anlim kemudian 2 butir vitamin B kompleks 1 sendok makan scott emulsion dan 1 gelas air putih pada jam 8 malam makanlah makan malam bergizi kemudian lanjutkan dengan sebelum tidur minum 1 gelas minuman bervitamin C tinggi misalnya nutrisari diet tinggi badan siang hari jam 12 siang minumlah 1 gelas air putih dilanjutkan dengan berolahraga setelah olahraga minumlah 2 sendok scott emulsion dan 1 gelas air putih jam 1 siang makanlah makanan siang yang berkisi dilanjutkan dengan jam 4 sore minum minuman bervitamin C tinggi contohnya nutrisari kemudian kemudian